Intro Selamat siang Pra Nitisnya dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Ya, Prabowo ternyata ikut-ikutan Ketika Anies Baswedan live di TikTok ya Prabowo juga mau ikut-ikutan TKN buka opsi Prabowo Gibran live di TikTok Efesensi biaya kempanya Jadi ini gimana coba bayangkan Efektivitas itu ketika Anies Baswedan berkempanya di media sosial Di platform TikTok Ternyata memberikan dampak positif Apalagi ya, meraup suara dari generasi Z Jadi generasi milenial Generasi anak muda disitu Pada hakikatnya, Ganjar sudah mulai ikut-ikutan Prabowo dan timnya mulai ikut-ikutan Lebih efesensi kempanya Bagaimana tidak? Coba bayangkan Ketika Anies Baswedan live itu yang tonton berapa? Ratusan ribu disitu Setelah beberapa menit Itu sudah 4,2 juta Bayangkan Orang yang nonton disitu Dalam hitungan menit Bayangkan Kalau ini Disamakan Kalau ini Dianggap Efektivitas sangat luar biasa Ketika live di TikTok Bagaimana dengan efektivitas Yang kemudian turun ke bawah Bertemu dengan rakyat dan sebagainya Ternyata Kalau kita bandingkan Kalau kita bandingkan Live di TikTok Anies Baswedan Itu lebih Lebih-lebih Bahkan 10 kali lipat Kempanya Prabowo Yang pasang balihu-balihu Dan jejeran di tengah jalan Itu lebih efektivitas Live di TikTok disitu Karena bersetuhan langsung Dengan generasi anak muda disitu Jadi artinya apa? Artinya selama ini Generasi muda itu Terbanyak hari ini Data yang kemudian Data pemilih Untuk memilih Salah satu calon presiden Jadi bukan Tidak mungkin Anies Baswedan itu Meraup di kalangan anak muda Dan sekarang Karena posisinya Anies Baswedan live di TikTok Itu sangat luar biasa Begitu kan ya Ujung-ujungnya TKN Prabowo Mau tidak mau juga Begitu kan ya Biar lebih efisiensi Dari apa namanya Dari dana kempanya Katanya begitu kan Mau live di TikTok Saya kira juga Satu sisi itu Kurang pas Begitu kan ya Ini Mari kita baca Komentar-komentar Dari netizen ya Bahkan ya Coba platform lain dong Jangan kelihatan Ikut-ikutan Kalau menurut saya Karena 02 Adding thing Dengan joget goyang Gameboy Ada baiknya Live di Bego Katanya ya Sesuai itu Tidak usah banyak cakap Cukup joget terus Katanya begitu 02 Makan siang Gratis Begitu diambil Dari program Anies Daerah Jakarta 03 Malam Malmingan Ganjar Adaptasi Desa Anies 01 Live di TikTok Adaptasi juga Diadaptasikan Meniru ternyata Buat gue Apresiasi Kempanya Yang mencerdaskan Bukan membodohi rakyat Ini komentar-komentar Netizen Banyak sekali Pro dan kontra Maka dari sini Yang kemudian Banyak sekali Yang cemas Ketika Anies Baswedan Live di TikTok Begitu kan Memberikan Nuansa yang berbeda Kempanya-kempanya mereka Begitu Sehingga Ada Desa Anies Baswedan Ada live di TikTok Ada Selepet Caimin Di situ Begitu kan Itu sebuah Ya Sebuah trend baru Begitu Kempanya-kempanya Di situ Karena mungkin Pencitraan hari ini Sudah tidak laku Masuk gorong-gorong Sudah tidak laku Bertemu dengan rakyat Bagi-bagi uang Diceprat-ceprat Cepat-ceprat Ya sudah tidak laku Dianggap sebagai pencitraan Begitu kan Padahal ya Kalau kita amati Begitu Anies Baswedan Efektifnya luar biasa Di situ Begitu Jadi Kalau Prabowo Ingin meniru Pak Anies Baswedan Saya kira jauh Mereka Begitu kan Kenapa Saya katakan jauh Karena satu sisi Begini Prabowo itu Begitu kan Mau live di TikTok Mau bicara apa Coba bayangkan Karena generasi Generasi dari Anak muda Representasi Di situ Sudah tidak Tidak bisa Seorang Prabowo Terlalu serius Mereka Gibran Ngomongnya Kurang di situ Karena di media sosial Itu harus Ngomong terus Pak Gancar Agak masuk Di sedikit Tapi Apalagi efektif Anies Baswedan Menanggapi ini Semua Cocok di situ Mau ditempatkan Denelayan Juga bisa Mau ditempatkan Dengan petani Bisa Mau ditempatkan Dengan Dengan orang-orang Yang punya Kapasitas luar biasa Juga bisa Ditempatkan Dengan orang lain Juga bisa Ditentapkan Live di TikTok Juga bisa Ditempatkan Amanap Apalagi Begitu kan Karena ini Rakyat biasa Begitu kan Nah inilah Yang paling menjadi Poin penting Begitu kan Dan sekarang TKN Prabowo Buka opsi Prabowo Gibran Live di TikTok Efesensi Biaya Kampanye Bagaimana ya Saya pengen tahu sih Live TikToknya Prabowo di situ Begitu kan Tim Kampanye Nasional TKN Membuka opsi Bagi paslon Nomor Uru 2 Ya Prabowo Subianto Untuk live di TikTok Pada Kampanye Pilpres Di 2004 Wakil Ketua TKN Gris Natali Setuju Prabowo Gibran Melakukan live di TikTok Ya Semuanya ditiru Semuanya ditiru Begitu kan Kampanye Desa Anies Baswedan Mulai ditiru oleh Gibran Ya Tidak lagi Masuk gorong-gorong Begitu kan Tidak lagi Bagi-bagi ini Ya Anies Baswedan Mulai live di TikTok Begitu kan Mulai diikuti Sana-sini Pak Ganjar juga Mulai ikut di situ Begitu kan Ini gimana Coba bayangkan Begitu kan Strategi kempanya Dari mereka Begitu kan Jelas Tidak ada Sama sekali Begitu kan Yang kemudian Punya Meluncurkan Gagasan-gagasan Dari mereka pribadi Begitu kan Coba bayangkan Anies Baswedan Meluncurkan Desa Anies Meluncurkan Kampanya live di TikTok Dan semuanya Begitu kan Dan nanti Bisa saja Ujung-ujungnya TikTok dibatasi Begitu kan Ujung-ujungnya Para Apa namanya Para kempanya Di TikTok ini Begitu kan Dibatasi Begitu kan Takut Takut Sekalah saingan Bisa saja Nanti dibatasi Kita akan buktikan Aja nanti Bahkan Satu sisi Mengatakan bahwa Gris Natali Menuturkan TikTok bisa lebih Menjangkau Generasi milenial Dan generasi Z Untuk tidak Apolitis Kekhawatiran selama ini Generasi Z Apolitis Kalau capres-capresnya Bisa dikenal Melalui platform Yang relevan Dipakai para Milenial Dan generasi Z Harapannya Bisa meningkatkan Partisipan generasi Z Selain itu Politikus Siap PSI Juga menyebutkan Semakin banyak Platform media sosial Untuk berkempanya Untuk mengefensensi Biaya kempanya Semakin banyak Platform media sosial Semakin efensensi Biaya kempanya Bahkan satu sisi Kendati begitu Ia tidak menyebutkan Katanya begitu Tidak menyebutkan Akan disampaikan Oleh Prabowo Gibran Saat live di TikTok Nanti Ia menyerahkan Sepenuhnya Kepada Prabowo Gibran Justru di platform TikTok yang bagus Itu yang orisinal Yang orisinal Ujar dia Kalau pakai random Itu namanya live TV Bahkan belakangan Capres-capres Melakukan live di TikTok Untuk mendengarkan Masukan dari penonton Yang didominasi Milenial dan generasi Z Dimulai oleh capres nomor urut 1 Anies Baswedan Lalu kemudian Capres nomor urut 3 Mahfud MD Juga ikut live di TikTok Saat malam tahun baru Di 2024 Akhirnya apa? Strategi-strategi Kempanya dari Anies Baswedan Ternyata Banyak dilakukan Oleh lawan-lawan Anies Baswedan Anies Baswedan Live di TikTok Ditiru oleh Ganjar Ditiru oleh Pak Mahfud Dan sekarang Prabowo Mau meniru Untuk live di TikTok lagi Begitu kan Jangan-jangan Ini efesiensi Efesiensi kempanya Jangan-jangan Dapat-dapat Saweran Begitu kan Itulah pada hakikatnya Sekarang Begitu kan Yang cerdas ini siapa? Pertanyaannya Begitu kan Tim yang cerdas ini siapa? Justrulah Yang paling cerdas Yang punya gagasan Masa depan Ternyata Anies Baswedan Di situ Live di TikTok saja Sudah ratusan ribu Yang nonton Dalam beberapa Hitungan menit Kalau ditotal secara akumulasi Dari penonton 4,2 juta Bayangkan Begitu kan Yang 4,2 juta itu Kalau Prabowo Turun ke bawah Itu paling tidak Sampai 1 juta Sudah beberapa kali lipat Mengalahkan Prabowo Turun ke bawah Kan begitu logikanya Begitu kan Jadi artinya apa? Artinya selama ini Ya mulai ditiru hari ini Begitu kan Desa Anies Mulai ditiru sana sini Ya Apa namanya Live di TikTok Mulai ditiru Begitu kan Seharusnya kan cari platform lain Seperti Apa namanya Bog Bego itu Begitu kan Yang hanya joget 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 Sesuai dengan karakter mereka Begitu kan Atau live di berbagai Platform yang lain Begitu kan Kalau ikut-ikutan semua Ya ujung-ujungnya Mereka males Misalnya Ujung-ujungnya mereka TikTok dibatasi Mereka Begitu kan Bukan tidak mungkin Di situ Begitu kan Mungkin itu yang kami sampaikan Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita Menari dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini Terima kasih Terima kasih